Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas terkait dengan microbial biotechnology jadi kaitannya dengan sejarah biotechnology pada mikroba lalu bagaimana rekombinasi DNA teknologi rekombinasi DNA yang digunakan untuk beberapa aplikasi baik itu di bidang industri, pangan, pertanian maupun yang lainnya jadi yang pertama kita akan membahas dulu terkait dengan apa sih sebenarnya biotechnology biotechnology itu dari kata dasar bios dan logos mempelajari terkait dengan tools yang berasal dari sesuatu yang hidup sesuatu yang hidup itu yang jelas pasti living organisme living organisme yang kita bisa gunakan prosesnya prosesnya kita gunakan dengan menggunakan living organisme ini untuk membuat sebuah produk atau menjalankan suatu proses jadi misalnya kalau pada industri industri fermentasi itu akan menggunakan yang namanya mikroba mikroba yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu misalnya kalau dipangan itu misalnya pembuatan yogurt gitu ya atau probiotik atau probiotik gitu ya jadi itu yang akan yang disebut dengan salah satu kajian dari bioteknologi jadi pembuatan yogurt pembuatan tempe tapi itu merupakan salah satu salah satu bentuk bioteknologi gitu ya atau menjalankan sebuah proses jadi ketika dia menjalankan sebuah proses dia membutuhkan living organism misalnya fermentor gitu ya ketika proses fermentasi itu tidak semata-mata akan menjadi produk bantik bakterinya tetapi nanti dia berfungsi sebagai mempercepat proses reaksi dengan cara menghasilkan enzim-enzim yang berguna dalam suatu rangkaian proses nah itu merupakan salah satu dari kajian bioteknologi nah sebenarnya ketika kita berbicara tentang bioteknologi berarti kita berhubungan dengan tentang bagaimana si manusia ini akan menggunakan tanaman untuk pertaniannya untuk kebutuhan makan dia bagaimana menggunakan hewan untuk kebutuhan makan dia dengan cara mendomestikasi membuat dari yang liar menjadi bisa dipelihara itu salah satu bentuk bioteknologi juga gitu ya asal-muasalnya itu jadi misalnya kayak pembuatan wine itu karena fermentasi jus buah-buahan anggur itu tiba-tiba terfermentasi jadilah wine itu salah satu bentuk bioteknologi buat keju gitu ya membuat roti itu salah satu bioteknologi nah saya tidak akan membahas pengertian-pengertian dari bioteknologi yang menurut genentex webster wall street itu tidak akan membahas lagi tetapi saya akan menyimpulkan bahwa bioteknologi itu adalah satu tahapan bagaimana kita menggunakan metode yang secara saintifik yang menggunakan organisme yang untuk memproduksi suatu produk baru atau bentuk formasi dari organisme jadi misalnya kita ingin membuat membuat tempe tempe dari kedelai kedelai dengan bantuan mikroba mikroba misalnya jamur itu dengan kajian bioteknologi kita dengan secara ilmiah dengan metodenya kita buat kedelai itu dibalurin dengan ragi tempe sehingga muncul produk baru atau bentuk formasi baru dari si kedelai gitu ya jadi kedelai pertama bulur-bulur jadi padetan jadi komposisinya proteinnya masih kompleks menjadi lebih sederhana ketika dilakukan bioteknologi nah itu sebenarnya konsep dari bioteknologi jadi banyak teknik-teknik beberapa teknik itu akan menggunakan makhluk hidup makhluk hidup yang hidup dan atau substansi dari organisme tersebut yang digunakan untuk memodifikasi sebuah produk jadi misalnya kalau dipangan itu paling banyak menggunakan konsep-konsep bioteknologi yang menggunakan mikroba jadi lebih fokus kepada mikroba memang tidak heran kalau seandainya ketika kita berbicara tentang bioteknologi sering dikatakan sebagai tools tools untuk melakukan sesuatu ya jadi biasanya kita menggunakan perantaranya atau organismenya itu berupa mikroba jadi kalau mikrobiologi pertanian pun ketika ingin menyisipkan gen ke tanaman sesuatu tanaman yang ingin kita ciptakan tanaman itu menjadi unggul maka kita tetap membutuhkan mikroba misalnya kita membutuhkan agrobacterium tumifasien itu untuk mentransferkan materi genetiknya ke tanaman lalu kita untuk merakit membuat sesuatu yang unggul kita pakai ekoli kita rakitnya di ekoli jadi setiap berhubungan dengan bioteknologi hampir di nominasi kita membutuhkan mikroba di sana ya nah ketika kita berbicara tentang bioteknologi maka kita akan berbicara tentang multidisiplin ilmu ya jadi ilmunya itu gak hanya biologi disini jadi kita bisa berhubungan dengan engineering makanya nanti ada bioengineering lalu ada computer science nanti ketika kita ingin melakukan penemuan therapeutic agent atau vaksin tetapi kita tidak bisa mengujikan pada pada manusia tetapi kita misalnya kayak covid-19 sekarang jadi untuk uji klinis agak susah maka kita menguji namanya insilico ketika kita ingin menguji namanya insilico tersebut kita menggunakan komputer lalu ada istilahnya molecular docking atau kita nanti merunning di sana kita tahu kita punya senyawa kimia kita apakah match dengan organ sesuatu itu nanti bisa disimulasikan dengan menggunakan ilmu komputer lalu ada cell and molecular biology lalu ada microbiology lalu ada genetics karena ketika kita berbicara tentang biotek maka ada sesuatu yang diwariskan atau yang diturunkan lalu ada fisiologi pasti karena ketika kita melakukan sesuatu treatment kepada sesuatu organisme maka kita akan lihat fisiologinya apakah berefek karena ekspresi yang ditampilkan ketika apakah berhasil pengujian kita itu dilihat dari fisiologisnya lalu ilmu biochemistry pasti biokimia imunologi virologi dan teknologi DNA rekombinan yang disini kajiannya adalah bagaimana kita memanipulasi genetik dari bakteri virus fungi tanaman dan hewan untuk mengembangkan produk-produk yang spesifik gitu ya jadi misalnya kayak membuat vaksin kita bisa merekombinasi DNA pada virus misalnya seperti itu jadi macam-macam ketika kita berbicara tentang bioteknologi nah sebenarnya ketika kita berbicara tentang bioteknologi kita sudah ada di tahapan yang pada saat ini disebut dengan tahapan modern bioteknologi karena pasti awal-awal dulu ketika kita ketika dulu orang-orang dulu itu sudah yang disebut dengan ancient bioteknologi jadi awal-awal ditemukannya produk makanan yang didomestikasi misalnya ayam liar didomestikasi jadi apa itu ayam ayam bisa dipelihara gitu ya lalu ada klasikal bioteknologi yaitu mengembangkan dari ancient bioteknologi nah disitu ada yang namanya mulai muncul produk-produk fermentasi ya obat-obatan ya antibiotik lalu ada ketika zaman modern bioteknologi itu sudah mulai di tahapan bagaimana caranya memanipulasi informasi genetik yang ada di organisme gitu ya kita bisa manipulasi lalu ada genetic engineering jadi yang dilakukan adalah merakit gen-gen supaya menjadi lebih baik makanya nanti kita bagaimana membuat tanaman itu jadi unggul bagus padinya walaupun pendek-pendek tapi buahnya banyak gitu ya jadi itu namanya dikatakan genetic engineering dan manipulasi genetik nah itu pada tahapan modern bioteknologi ya ini sekedar lewat saja bahwa ketika ancient bioteknologi itu seperti sejarah domestikasi dan pertanian ya jadi kalau dulu ketika kita ketika dulu gandum dan sejenisnya itu dulu di hutan-hutan lalu diambil bijinya didomestikasi ditanam di pekarangan rumah jadilah gandum yang bisa dimakan seperti sekarang ini lalu sheep and goats yang bisa menghasilkan beberapa jenis produk misalnya susu bisa untuk buat keju bisa untuk diambil dagingnya bisa diambil dagingnya lalu bisa dibuat jadi kulitnya bisa jadikan alat-alat sesuatu alat ya lalu bagaimana membuat modifikasi dari bagaimana caranya untuk menyiapkan makanan bisa dari bebatuan mulai batuan diruncing-runcingin lalu new technology bagaimana perkembangan dari teknologi yang biasa saja menjadi perubahan menjadi bioteknologi yang dikembangkan dalam kelompok-kelompok pertanian jadi mulailah disitu domestikasi suatu produk mulai-mulailah buat-buat keju kayak gitu ya tapi belum tahu itu bahwa konsep fermentasi gitu ya nah baru dikembangkan berkembang 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 bahwa nanti ada ketika bioteknologi fermentasi dari makanan dan minuman itu merupakan salah satu bagian dari bioteknologi mulai disitulah muncul produk-produk seperti roti yogurt sour cream cheese wine beer dan sour kraut jadi bentuk-bentuk makanan-makanan fermentasi dan minuman-minuman fermentasi yang pada awalnya itu merupakan deliberate kontaminasi dari bakteri atau jamur tanpa disengaja sebenarnya eksiden jadi sebenarnya munculnya karena eksiden jadi kecelakaan bahwa diletakkan anggur jus anggur diletakkan saja terus tiba-tiba terfermentasi ada bakteri di sana ada yeast di sana ternyata pas dicicipin kok jadi enak anggurnya ternyata itu adalah salah satu bentuk dari proses fermentasi makanya saya katakan tadi di awal bahwa pada saat zaman ini itu belum diketahui reaksi mekanisme dari si proses fermentasi dari produk makanan dan minuman karena memang kejadian eksiden lalu ternyata rasanya jadi lebih baik lalu mulai muncul yang donat ketika ternyata tepung yang tidak dibakar langsung lalu dibiarkan ternyata mengalami fermentasi yang spontan tiba-tiba ngembang biasanya kan tepung itu sehari-hari langsung dibakar ternyata dibiarin dulu ternyata kok ngembang ternyata ada 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 pengembangan di sana ternyata ada kerjaan di sakramis saya revisi di sana lalu ada perubahan 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 muncullah di identifikasi bahwa ternyata produk makan ini roti ini yang mengembang setelah dibiarin saja lalu itu disebut dengan proses fermentasi yang dibantu oleh sakramis serapisi itu baru tahun 1915 lalu ini klasikal biotechnology mulai disini muncul pengembangan industri terkait dengan fermentasi produk-produknya itu sudah diproduksi dalam jumlah yang cukup besar misalnya contohnya adalah berbagai jenis bir lalu ada cuka ada gliserol ada aseton ada butanol ada asam laktat asam citrat antibiotik mulai diproduksi secara besar-besaran dengan menggunakan bioreaktor pastinya dengan menggunakan konsep fermentasi menggunakan organismenya berupa apa penicillium yang menghasilkan penicillin oke lalu semakin banyak mulai bermuncul-munculan antibiotik-antibiotik jenis baru yang berbeda-beda yang diproduksi dari mikroorganisme salah satunya adalah cephalosporin lalu ditemukan juga basitrasin lalu neomisin tetrasiklin lain-lain jadi disini mulai ada perkembangan yang cukup banyak dan masal untuk produksinya lalu disini ketika kita berbicara tentang klasikal bioteknologi disini sudah diketahui bahwa ketika berbicara tentang memproduksi suatu produk yang skala besar maka harus diketahui bahwa ada aktivitas disana aktivitas siapa aktivitas dari si enzim enzimnya yang hasilin siapa mikroba mikroba yang digunakan mikroba yang digunakan itu akan menggunakan substratenya ketika dia setelah menggunakan substratenya maka dia akan menghasilkan produk nah produk ini yang dibutuhkan oleh manusia yang akan diproduksi secara besar-besaran sehingga disini dikatakan bahwa salah satu bentuk transformasi dari bahan-bahan kimia untuk memproduksi produk-produk terapitik ya contohnya ada kolesterol kolesterol itu nanti akan menghasilkan yang namanya steroid gitu ya nanti ada golongan-golongan kortison estrogen progesteron ya nanti dia akan ditambahkan gugus OH grup OH pada ring cincin dari si kolesterol jadi disitu bisa kita lihat bahwa memang disini sudah diketahui bahwa produk-produk itu base-nya itu mikroba mikrobanya itu seperti apa mikrobanya menghasilkan enzim dan enzimnya itu akan merombak substrat jadi disini mulai dicari-carilah substrat-substrat yang cocok dengan mikroba sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang baru seperti itu ya sehingga dikatakan bahwa disini sintesis dari mikroba itu akan menghasilkan produk yang bisa dijual komersil dan sangat bernilai tinggi ya sehingga kalau dikatakan kenapa saya bisa sangat bangga dengan kemikrobiologian saya karena memang pada dasarnya mikrobiologi itu menjadi based on untuk memproduksi produk-produk yang bernilai tinggi yang ekonomis eh bukan yang ekonomis digunakan bermanfaat tapi dia bernilai jual yang cukup bagus gitu ya misalnya dengan ada pengembangan mikrobial mikrobial sintesis itu akan bisa kita mengimprove produk-produk makanan dengan penambahan asam amino asam amino yang didapatkan dari mana dari mikroba ya kalian tahu MSG monosodium glutamate itu di ketika proses memproduksinya itu membutuhkan yang namanya mikroba disana jadi mikroba itu akan menghasilkan enzim nanti akan ada reaksi 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 macam-macam akan muncul namanya MSG sehingga ada yang mengatakan bahwa ketika makan MSG itu menjadi bodoh makan mecin itu akan jadi bodoh enggak karena MSG itu merupakan asam amino yang bisa diproduksi dengan bantuan mikroba oke lalu disana ketika kita berbicara tentang mikrobial sintesis maka dibentuk asam amino yang berfungsi untuk mengimprove rasa dari suatu makanan kualitas dari makanan atau untuk pengawetan ya bisa digunakan dari sintesis yang dihasilkan oleh mikroba produk-produk yang dihasilkan oleh mikroba lalu ada enzim yang dikeluarkan itu bisa selulas kolagenase diastase glukose isomerase invertase lipase pektinase dan protease udah itu enggak usah saya jelaskan bakteri juga bisa menghasilkan vitamin bisa menghasilkan pigment ya nah ini ketika kita bercantang modern biotangologi sudah ada hubungannya dengan cell biologi biochemistry genetics ya lalu ada berhubungan dengan molekular biologi jadi ketika kita bercantang molekular biologi maka kita akan menggunakan mendengar istilah namanya gen gen jadi satu gen satu enzim yang akan dimunculkan jadi saya skip ini dulu ini beberapa tokoh-tokoh yang berhubungan dengan modern biotangologi khususnya molekular biologi disini ada Hershey and Chase tahun 1952 yang menemukan tentang bakteriofak yang merupakan protein 32p DNA bukan 35s protein yang merupakan material yang mengkode informasi genetik lalu Watson and Crick yang digunakan untuk mengetahui struktur dari DNA jadi kalau sekarang DNA bentuknya double helix itu ditentukan ditemukan oleh Watson and Crick tahun 1953 lalu disana nanti akan muncul yang namanya revolusi DNA disini adalah promise promise and controversy jadi mulai muncul disini ada perdebatan-perdebatan saya tidak akan membahas terkait dengan tahapan DNA seperti apa pasti ada replikasi transkripsi dan translasi replikasi itu mengkopi DNA mesin fotokopi memperbanyak DNA lalu dia membentuk RNA di RNA ketika pembentukan RNA itu di jalur transkripsi lalu dari RNA itu dibawa menuju ribosom akan dilakukan proses transkripsi akan membentuk yang namanya polipeptida atau protein ini hanya perkembangan dari modern biotehnologi misalnya mulai muncul central dogma RNA protein RNA menjadi protein lalu asam amino dan DNA penyakit-penyakit single cell anemia mulai bagaimana mengetahui menandai DNA dengan radioaktif tagging bisa macam-macam disini mulai modern biotehnologi ini tadi yang saya sebutkan bahwa ketika kita berbicara tentang biotehnologi kita berbicara tentang DNA DNA akan mengalami yang namanya replikasi replikasi itu menggandakan DNA lalu masuk ke tahapan transkripsi membentuk yang namanya RNA jadi dari DNA tadi yang banyak itu ditranskripsi menjadi RNA RNA yang banyak ini akan ditranslasi menjadi protein jadi asal muasalnya seperti itu DNA jadi RNA RNA jadi protein oke nah ketika di RNA di DNA itu ada kodon-kodonnya jadi ada ATGC ATGC ya tau ya lalu nanti disana akan muncul asam amino asam amino 20 asam amino ya oke lalu bagaimana kita area-area dari bioteknologi itu ada organismic bioteknologi yang menggunakan organisme dan tidak menggunakan material genetik tambahan lalu ada molekular bioteknologi menggunakan genetik tambahan yang dimodifikasi untuk menciptakan satu goal yang diinginkan ya disini masuk kategorinya transgenic organism jadi sebuah organisme yang sudah ditambahkan material genetik yang buatan ya nah ketika kita berbicara tentang DNA maka kita akan berbicara tentang rekombinan DNA ya DNA rekombinan yaitu molekul yang memiliki kombinasi DNA dari dua sumber artinya apa jadi DNA rekombinan itu adalah suatu nanti ada satu organisme yang bisa menangkap molekul DNA dari luar gitu ya makanya dikatakan ketika sudah ada organisme yang DNA rekombinan artinya isinya itu sudah ada kombinasi antar dua DNA dari dua sumber gitu ya nah bisa juga dikering dikenal sebagai gene cloning ya yang dibuat untuk membuat kombinasi baru dari material genetik jadi nanti disini tujuannya rekombinasi DNA untuk membuat sesuatu hal yang baru aja gitu ya jadi nanti misalnya manusia itu menghasilkan insulin di pankreasi sel betanya lalu bisa kita tempatkan gen penghasil insulin itu pada bakteri ya pada bakteri kita bisa pindahkan nah bakteri yang memiliki gen dari insulin tadi itu disebut dengan organisme rekombinan karena dia bisa menghasilkan insulin gennya didapatkan dari mana dapat dari manusia tadi dari pankreas gennya yang bisa memproduksi insulin dalam jumlah besar yang bisa digunakan untuk pengembatan diabetes jadi selama ini produksi insulin yang dijual-jual untuk penderita diabetes itu diproduksi dari mikroba jadi mikroba itu menghasilkan insulin itu namanya DNA rekombinan nah itu organisme-organisme yang secara genetik dimodifikasi itu memungkinkan karena apa karena memang pada dasarnya alam secara umum itu sudah genetik kode genetiknya itu bisa bertukar-tukar jadi itu memang secara secara alami bisa juga terjadi tapi apalagi dia lakit nah ini basic cloning proses jadi kalau kalian lihat disini kalau kalian lihat disini ada yang namanya plasmid nah plasmid ini merupakan bagian yang mau kita sisip-sisipkan jadi ini ini ada plasmid lalu ada bagian DNA nya DNA nya itu mau ditempelin yang mana jadi nanti ketika kita ingin memotong DNA berarti ada enzim-enzim yang berfungsi untuk bagian side supaya dia bisa motong nantinya misal tadi ceritanya kita ingin memasukkan yang namanya gen insulin misalnya ini dikatakan foreign DNA jadi DNA asing yang bisa kita dapatkan dari organisme lain organisme lainnya itu dapat dari mana misalnya tadi kita mau insulin jadi kita ambil gennya gen penghasil insulin yang bisa kita dapatkan dari manusia atau dari hewan lalu karena disini ada namanya eco-R1 nah eco-R1 itu berfungsi untuk sebagai bagian yang mau dipotong jadi nanti ada enzim restriksi untuk memotong lalu dipotong oleh eco-R1 ini dipotong oleh eco-R1 lalu ini kan kosong nih sini kosong DNA asing ini akan dihibridisasi atau digabungkan dengan bantuan dari DNA ligase dengan bantuan DNA ligase jadi dia seperti ini nempel DNA ini DNA ini yang sudah plasmid ini plasmid ya plasmid ini sudah dikatakan sebagai DNA rekombinan karena sudah bercampur antara si plasmid induknya dengan gen asingnya DNA asing lalu nanti dimasukkan ke dalam DNA diinsersikan ke dalam tubuh bakteri jadi mau bakteri pakai apa biasanya kita menggunakan E.coli karena E.coli paling gampang membelahnya setiap 20 menit sehingga bisa memproduksi dengan jumlah yang banyak lalu DNA yang sudah rekombinan ini dimasukkan ke dalam bakteri sehingga nanti bakteri akan membelah ketika bakteri akan membelah juga dia akan ikut membawa gen rekombinan jadi kalau satu bakteri indukannya itu sudah membawa gen yang menghasilkan insulin maka nanti ketika dia membelah akan menghasilkan insulin disini proses cloningnya lalu nanti kita perbanyak kita tambahkan sesuatu protein atau bahan-bahan kimia yang membuat bakteri itu meningkat proses meningkat produksinya produksi dari protein yang spesifik tadi lalu kita bisa ambil protein berupa apa misalnya insulin bisa kita purifikasi dengan menggunakan gel electrophoresis nanti kita bisa dapatkan proteinnya misalnya insulin nanti bisa kita dapatkan nanti kita murnikan lagi pakai kromatografi kromatografinya bisa pakai kromatografi macam-macam atau bisa menggunakan akta purifier boleh macam-macam tapi di itera belum ada nah ini rekombinan DNA metode rekombinasi DNA kita harus membutuhkan namanya enzim restriksi yang tadi enzim untuk memotong ekorawan contohnya lalu enzimnya itu bisa didapatkan dari bakteri lalu berfungsi untuk memotong DNA DNA-DNA asing tadi DNA asing di bagian spesifik place lalu nanti bisa kita atur di bagian segmen mana yang mau kita tempelin sesuai situsnya dimana betul ya gak sembarangan juga oke lalu nanti ini enzim-enzim yang berperan restriksi endonuklease nanti ini ada ada tipe-tipe R-enzimnya tipe 1 tipe 2 dan tipe 3 gak akan saya tanyakan soal ini gitu ya oke ini situs-situsnya jadi nanti misalnya kayak ECO-R1 side maka nanti di bagian itu kok bisa kenal gitu ya yang dikenal itu adalah bagian dari kodonnya gitu kan misalnya oh ternyata di ECO-R1 situs ECO-R1 yang harus dipotong itu adalah GAATTC CTTAAG gitu ya berarti di bagian itu ketika nanti muncul gen itu enzim itu akan kenal oh ternyata di sini oke aku akan motong di bagian ini gitu ya lalu nanti aku sisipin nah itu fungsi dari enzim restriksi ya dia highly specific ya highly specific commercially available bisa kita beli lalu bisa require MG2 plus for enzymatic activity bisa kita aktifkan enzimnya itu dengan penambahan MG2 plus lalu dia akan sangat cocok dengan beberapa enzim jadi untuk dia men-stop dia itu bisa dicocok dengan beberapa enzim ya ini proses penempelannya ya jadi ada tipe-tipenya ada ECO-R1 enzim-enzimnya ada ECO-R1 situsnya ada PST1 ada SMA-1 ini bland N oke skip aja skip aja skip aja ini cuma teknik doang nanti ketika ketika kita sudah melakukan yang namanya transformasi atau nanti sudah kita amplifikasi nanti kita lihat di gel elektroforesis ya setelah kita PCR-PCR dan segala rupanya kita lihat nanti ini pita-pita seperti ini pita-pita pita-pita ini adalah DNA ya DNA yang muncul oke ini markernya jadi ukuran-ukuran DNA bisa kita tentukan berdasarkan dari penandanya oke nah ini saya tidak menjelaskan lagi keratin rekombinan DNA molekul tadi yang tadi sudah saya jelaskan di gambar nanti kita potong DNA dari donor dan resipien dengan enzim restriksi lalu kita kombinasikan keduanya dengan vektor lalu vektor itu akan pindah akan mengkopi DNA lalu akan memperpanjang ya itu itu yang tadi saya jelaskan DNA ligasi ini berfungsi untuk penempelan nanti akan saya share juga slide ini kepada kalian ini ini flash midfactor yang tadi jadi sebenarnya tidak fokus ke sana lalu ini ketika kita berjalan tentang benefit dari biotechnology itu digunakan untuk di di obat-obatan medisin itu bisa digunakan untuk pengobatan pada manusia bisa digunakan untuk hewan ternak bisa juga digunakan untuk bio farming bio farming ya hewan ternak juga sih mirip ya lalu ada di lingkungan environment misalnya kita mau modifikasi lingkungan supaya bioremediasinya jalan bisa di pertanian pasti lalu produk-produk makanan industri dan produk-produk industri ya pabrikan itu nah ketika kita berbicara tentang aplikasi dari biotechnology maka kita akan berbicara tentang bagaimana kita memproduksi sesuatu yang baru misalnya di bidang pertanian makanan-makanan bisa kita produksi sesuatu hal yang baru gitu ya nah itu kreatifitas kan kalau di teknologi teknologi pangan pasti kalian harus mencari sesuatu hal yang baru produk-produk makanan yang baru baik itu modifikasi dari segi fermentasinya modifikasi dari mikrobannya modifikasi substratnya sehingga menghasilkan produk yang sama boleh seperti itu ya di industri kimia di obat-obatan di kosmetik nah di tempat susu itu ya livestock itu membutuhkan yang namanya biotechnology jadi meng-improve apa yang ada produk di sana lalu meningkatkan membuat suatu alat untuk digunakan sebagai diagnostik mendeteksi penyakit-penyakit genetik atau RAPD tes kemarin gitu ya rapid test bisa menggunakan yang kemarin tes-tes dari untuk untuk apa itu namanya untuk COVID-19 kan menggunakan teknologi bioteknologi menggunakan PCR RT-PCR gitu ya lalu ada gene terapi untuk misalnya ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan genetik bisa diterapi dengan gene terapi lalu mengembangkan vaksin yang sekarang digunakan yang sekarang difokuskan untuk COVID-19 lalu mengubah lingkungan menjadi lebih baik yang rusak menjadi baik lalu bisa memproteksi spesies-spesies yang terancam punah dengan cara kita melakukan DNA barcoding lalu dengan melakukan konservasi biologi bioremediasi bisa diaplikasikan dalam dunia forensik untuk mengetahui beberapa kejadian kematian racun atau apapun yang terjadi gitu ya lalu bisa untuk meningkatkan proses produksi dari suatu makanan misalnya pembuatan cheese atau minuman bir oke ini ketika kita berjalan tentang kaitannya dengan monoclonal antibodies misalnya monoclonal antibodies bisa menghasilkan namanya untuk diagnostik untuk obat anti-canser lalu cell culture itu bisa untuk pengembangan kultur tanaman yang misalnya tanaman yang harus ditanam di lahan terbuka bisa ditanamkan dalam botol lalu bisa mentransfer gen-gen baru ke dalam organisme jadi butuh cell culture ilmu cell culture disini lalu molecular biology ada nanti cabangnya itu bisa untuk genetic engineering bisa DNA technology ya bisa tracer ya lalu disini untuk mendeteksi apapun lalu misalnya kalau kita bilang genetic engineering itu bisa mensintesis protein-protein baru untuk digunakan untuk proteinnya itu bisa di tanaman atau hewan lalu bisa digunakan protein itu untuk membuat produk-produk makanan baru ya atau menghasilkan antibiotik baru gitu ya lalu genetic engineering bisa melakukan cloning ya memproduksi protein-protein dari manusia misalnya insulin misalnya lalu lalu bisa sebagai sumber sumber simpanan bahan-bahan kimia yang masih jarang ditemukan yang berasal dari manusia atau untuk penyakit-penyakit yang bisa dilakukan dengan menggunakan gene terapi itu membutuhkan ilmu genetic engineering lalu tracer jadi disini berfungsi untuk mendeteksi atau melihat jejak sesuatu dengan cara mensintesis prof DNA prof DNA spesifik untuk kita tepelin nanti supaya ketahuan ada penyakit atau ada apapun itu ini untuk mengetahui melokalisasi atau mespesifikan kelainan-kelainan pada genetic lalu ada DNA teknologi berfungsi untuk crime solving penyelesaian masalah-masalah kriminal bisa untuk sebagai sumber informasi DNA RNA protein misalnya ketika ada seorang wanita diperkosa lalu dibunuh yang dicek apanya ternyata semuanya tubuhnya memakai baju tapi kan ketika memperkosa berarti kan dia akan menggunakan lara produksinya berarti yang dicek adalah misalnya sperma yang tertinggal tidak akan dicek DNA RNA dan protein proteinnya disana lalu bisa kita mengkomplitkan bisa melengkapi semua genetik dari manusia kita bisa mapping bisa kita petakan semuanya jadi misalnya kenapa kalau di film dengan bantuan retina atau jadi bisa ketahuan genetik genom dari semua orang ini ketika kita berujuan tentang aplikasi di bidang agriculture pertanian kita menggunakan namanya plasmid yang merupakan plasmid yang paling sukses dalam membawa sebagai faktor yang membawa mengisipkan ke tanaman jadi nanti gen-gennya dimasukkan ke dalam plasmid tadi nah plasmid itu dimasukkan ke dalam bakteri nah bakteri itu nantinya akan membawa ke tanaman diinsersikan ke tanaman supaya tanaman terekspresi misalnya tanaman tahan hama berbuah banyak misalnya bakteri gen fiksasi nitrogen gen fiksasi nitrogen itu karena ada gen nifha yang berfungsi untuk supaya tanaman itu bisa menangkap nitrogen dari udara sehingga bisa digunakan sebagai fertilizer pupuk jadi tanaman itu bisa langsung udah ada gen nifnya yang dimasukkan melalui ti plasmid itu langsung tanaman gak perlu dikasih pupuk urea lagi jadi langsung nangkap nitrogen dari udara bebas lalu ada resisten herbicida yang gulma gulma itu jadi dimasukkan gennya di encoding proteinnya supaya tanaman itu bisa tahan terhadap herbicida jadi misalnya begini ada tanaman yang ditanam tanaman pertanian lalu tumbuh gulma disana nah ketika ditumbuh gulma maka akan disemprot dengan herbicida maka otomatis akan berimbas kepada tanaman utama nah supaya tanaman itu tahan terhadap herbicida ya herbicida itu maka dia akan dimasukkan gen yang tahan terhadap herbicida ya jadi aman walaupun disilam herbicida lalu resisten terhadap insekta ya jadi insekta itu kan suka menyerang tanaman membawa patogen tanaman sama seperti herbicida tadi ya gulma gulma tadi kan bisa menyerang tanaman mengurangi nutrisi tanaman jadi bisa tahan nah ini juga bisa kita sisipkan yaitu untuk tanaman tersebut resisten terhadap serangga serangga patogen misalnya kumbang tonggeren yang bunyi-bunyi lalu ulat-ulat itu bisa kan itu mau makan daun itu kan menurunkan produksi dari pertanian maka itu bisa disisipkan di tanaman tersebut gen yang resisten terhadap insekta melalui tiplasmin artinya apa yang dimasukkan adalah gen yang bisa menghancurkan atau mendegradasi protein atau penyusun dari dinding sel si serangga tadi serangga-serangga patogen misalnya di serangga di exoskeletonnya itu ada yang namanya kitinas kitin maka nanti akan di encoding protein merupa kitinase enzimnya kitinase disisipkan ke dalam tanaman tanaman itu ketika ada serangga terekspresi jadi langsung serangganya akan dihancurkan seperti itu itu merupakan suatu hal yang paling menjanjikan dalam proses pengembangan bagaimana pertanian itu bisa maju atau tidak dengan cara memodifikasi tanaman tersebut dengan berbagai treatment supaya tanaman itu tahan hama bahkan sekarang itu dikembangkan beras transgenik yang digunakan untuk daerah negara-negara yang masyarakatnya itu kekurangan besi sehingga disisipkan besi disana supaya masyarakatnya itu tidak kekurangan besi berarti kaitannya ke anemia masyarakatnya ketika makan nasi maka langsung darahnya naik karena FA banyak untuk mengikat protein darah supaya terbentuklah hemoglobin karena kondisinya adalah hemin dan globin itu harus ada iron disana lalu ada increasing milk production itu bisa dimasukkan ke dalam bofin somatotropin bisa nanti produksi susu pada sapi bisa dilakukan dengan penambahan bofin somatotropin ini beras transgenic golden rice yang dicampur dengan beras putih dan dikatakan bahwa yang warna golden rice warna kuning ini kaya akan beta carotene jadi itu yang matanya suka rusak karena kekurangan beta carotene ini ada di makanan-makanan yang berwarna misalnya pada buah-buah wortel pepaya warna-warna warna-warna cerah itu kandungan beta carotene yang tinggi jadi sudah disisipkan gen beta carotene yang terekspresi pada golden rice ini jadi ketika makan beras sudah ada beta carotene lalu ini misalnya pada beans kacang-kacangan itu dimasukkan gen ferritin yang ditransferkan ke dalam padi dari si apa nih kacang-kacangan ya jadi ketika sudah dimasukkan protein ferritin yang akan meningkatkan protein dari konten tadi kan ceritanya bahwa bagaimana tadi padi itu bisa di transgenic tadi bisa dikasih FA FA dapat dari mana ada gen yang namanya gen ferritin gen ferritin itu didapatkan dari kacang-kacangan nah gen tersebut dipindahkan ke padi supaya padi itu bisa menghasilkan yang namanya FA lalu ada yang namanya gen fitase gen fitase itu didapatkan dari aspergilus ya didapatkan dari aspergilus yang dimasukkan ke dalam padi yang menyebabkan munculnya pitat nah fitat ini berfungsi menghambat penyerapan kembali iron sehingga merusak eh yang dirusak oleh enzim pitase jadi nanti iron itu akan aman stay safe disana di padi karena tidak akan direabsorpsi kembali oleh si gen pitase oke lalu ada metalotionin metalotionin itu didapatkan dari padi liar ya metalotionin ini berfungsi untuk meningkatkan produksi dari iron dengan cara meningkatkan sulfur ya jadi ketika metalotionin protein ini akan menyediakan sulfur ekstra sulfur untuk peningkatan penyerapan dari iron ya jadi ini semua bekerjasama untuk membentuk FE padi yang memiliki FE ya tadi vitase jadi ada feritin lalu ada vitat lalu ada metalotionin lalu yang terakhir dapatlah yang namanya enzim untuk pembentukan beta-karoten yang didapatkan dari tanaman dafodil ya bunga-bunga seperti ini enzim yang diambil beta-karotennya disisipkan ada gennya itu berupa A1, A2, A3, A4 nah beta-karoten itu menjadi prekursor untuk pembentukan vitamin A jadi secara otomatis di padi tersebut juga memiliki beta-karoten juga memiliki BFE jadi menjadi lebih kompleks nutrisinya nah ini yang tadi kalau pakai somatotropin pada sapi untuk meningkatkan produktivitas dari susu jadi nanti ada bakteri yang namanya E. coli jadi nanti ada bakteri E. coli nanti disini ada plasmidnya nah plasmidnya itu yang nanti akan dipotong di bagian ini ya untuk disisipkan gen apa disisipkan gen somatotropin yang didapatkan dari sapi nah gennya itu disisipkan ini kan gennya ini gennya kan tadi sudah kosong nah yang kosong tadi diisi dengan gen dari penghasil somatotropin bovin somatotropin nah gen tersebut nanti dimasukkan lagi ke dalam si bakteri E. coli tadi nanti biarlah E. coli nanti yang akan membelah diri nah ketika membelah diri maka nanti kita akan memproduksi bakteri yang isinya isinya mengandung bovin somatotropin yang diproduksi oleh bakteri tadi karena gennya sudah disisipkan ke dalam si bakteri nanti somatotropin itu diproduksi lalu nanti dipisahin antara bakteri sama proteinnya nanti proteinnya diporifikasi nah lalu nanti dimasukkan ke dalam ke dalam sapi ini ya dikasih ke sapinya jadi akan meningkatkan yang namanya produktivitas dari sesapi tersebut ya mudah kan tapi pengerjaannya susah lalu ada vaksin yang bisa dimakan ya vaksin itu biasanya kan disuntik ya susah untuk masih kasih anak-anak nah bisa vaksin itu dimasukkan ke dalam apa buah-buahan yang dikonsumsi nah biasanya kan kayak gini disuntik kan kayak gitu ya biasanya kan disuntik nih susah ya harus membutuhkan jarum-jarum yang steril ya harus disimpan di kulkas ribet ya jadi ini agak ribet jadi nanti disisipkan gen-gen yang bersifat jadi vaksin tadi dimasukkanlah ke dalam tomat dimasukkanlah ke dalam apa tuh namanya nih kentang dimasukkanlah pisang jadi kalau anak-anak kan dikasih minum obat gak mau disuntik takut nangis-nangis-nangis sampai berdarah-darah gitu yaudah sudah ada pisang ya sudah dimasukkan gen dari si vaksin tadi jadi ketika dia makan pisang udah otomatis dimakan vaksinnya semudah itu ya nah tanaman bisa mendeteksi ada logam-logam dengan cara apa nanti tanaman itu dimasukkan gen yang bisa mendeteksi logam atau suatu bahan-bahan yang berbahaya di suatu lingkungan nah ketika nanti ada tanaman ada tanaman yang ditumbuhkan di suatu areal misalnya nah ternyata areal itu ada yang tercemar logam-logam maka secara otomatis tanaman yang sudah dimasukkan gen misalnya disini gennya itu adalah nitrogen dioxide gitu ya nitrogen dioxide nanti dia bisa mendeteksi mendeteksi bahwa di lahan tersebut ada logam maka nanti dia akan berubah warna berubah warna menjadi warna merah ini beda sendiri berarti tanaman ini adalah tanaman transgenic yang bisa mendeteksi keberadaan logam di dalam tanah tersebut sehingga nanti dia berubah warna nanti langsung kita ketahuan oh tanda di lahan sini itu kontaminasi logamnya tinggi maka harus dilakukan treatment nah seperti itu lalu ada kevlar jadi kevlar ini yang digunakan berdasarkan bioteknologi dari laba-laba yang bisa digunakan sebagai rompi anti peluru yaitu protein yang diambil jadi protein yang diambil dari mana dari si spider jadi dari laba-laba ya di aplikasi dibuat menjadi baju rompi anti peluru lalu ini resisten resisten jadi dia karena ketika dibuat rompi anti peluru walaupun dia tahan terhadap peluru tapi dia tetap ringan ya tetap ringan tetap ringan bisa tahan peluru bisa dijadikan macam-macam bisa jadi rompi bisa jadi jaring bisa dijadikan sebagai seed belt jadi bisa dijadikan sebagai parasut karena ringan tadi ya bisa dijadikan biodegradable botol ya lalu beberapa alat-alat operasi ya lalu bisa digunakan sebagai untuk penambal di bagian ketika sutura retak sutura itu ditengkorak gitu ya lalu bisa untuk jadi tendon artifisial misalnya ada keselakaan ototnya lepas gitu ya bisa dilakukan dimodifikasi atau ditambal ditambal dengan bioteknologi dari jaring laba-laba ya lalu bisa dengan untuk membuat jaringan darah ya jaringan darah yang lemah misalnya udah agak-agak rentan agak lemah tuh pembuluh darahnya bisa dibuat dari spider silk ini jadi bisa macam-macam dengan bantuan dari bioteknologi ya milk silk jadi bisa dibuat dari jaring laba-laba dan susu dari domba ya nah aplikasi dari DNA rekombinan itu tadi kan kita bilang bahwa digunakan untuk mempelajari tentang genetik pathway jalur biogenetik yang terjadi dengan mempelajari berdasar ilmunya adalah biochemical properties lalu kita bisa memproduksi protein-protein tertentu yang bisa berguna bagi masyarakat umum bagi manusia yaitu salah satunya adalah insulin yang sampai sekarang sudah digunakan walaupun DNA rekombinan atau bioteknologi ini menjadi sangat keren saat ini tetapi tidak ada salahnya kadang-kadang kita membutuhkan metode konvensional menjadi lebih baik dibandingkan kita menggunakan bioteknologi modern lalu jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa yang kontra dengan bioteknologi modern ini misalnya cloning DNA rekombinan itu ada yang kontra juga tadi ya ingat ya bahwa akan kita sering gunakannya E.coli karena E.coli itu paling cepat memelahnya ini beberapa contoh-contoh produk produk obat-obatan yang base-nya itu menggunakan DNA rekombinan itu ada arterial natriuretic peptide untuk pelebaran pembuluh darah mempromote urination jadi bisa untuk produksi urin bisa jalur urinaria itu jadi lebih gampang lalu ada deoxyribonuklease ya deoxyribonuklease lalu epidermal growth factor jadi macam-macam ya ada untuk hormon meningkatkan hormon bisa untuk mengobati ginjal macam-macam itu yang sudah diproduksi melalui teknologi DNA rekombinan oke lalu 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 nanti ketika kita berbicara tentang tadi contoh genetical yang di pertanian ya di pertanian itu misalnya ada contoh ini rice wheat beta karotene dan extra ion yang berfungsi untuk meningkatkan nilai dari nutrisi masyarakat yang memang kekurangan nutrisi canola with high laureate oil yang bisa untuk mengurangi penggunaan minyak sawit atau minyak kelapa lalu ada maaf ada gangguan sedikit lalu kita ada contohnya delay ripening tomato jadi disini berfungsi untuk memperlambat masa pembusukan dari si tomat jadi ketika dimasukkan gen tersebut maka tomat tersebut menjadi tahan lama lalu ada herbicide resistant cotton jadi kapas yang tahan terhadap herbicida lalu ada mini papers jadi yang itu bisa untuk lada yang bisa meningkatkan rasa sebenarnya itu tujuan dari kalau pada mikrobiologi di mikrobiologi di bagian di bagian pertanian jadi tujuan di bagian pertanian itu tujuannya adalah untuk meningkatkan tanaman tersebut tahan terhadap hama mencegah pembusukan yang sangat cepat dan poinnya intinya untuk supaya produksi panen itu menjadi lebih baik bisa ditreatment dengan baik itu tujuannya dari mikrobiologi yang di bagian bioteknologi untuk di crops di pertanian ini banyak masih tujuannya sangat sama hampir sama untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman oke ini sudah berulang-ulang tadi saya jeluaskan oke pertemuan hari ini sampai disini saja jadi ini terkait dengan bagaimana how to use bioteknologi to improve atau enhance our life biasanya itu bisa digunakan untuk berbagai macam bisa untuk kesehatan bisa untuk pertanian bisa untuk lingkungan bahkan energi tergantung kita terutama untuk kalian yang teknologi pangan pasti tidak akan lepas dari bioteknologi untuk menciptakan produk-produk baru yang basenya akan menggunakan fermentasi oke pertemanan ini sampai disini saja saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati